Halo teman-teman semua, selamat datang dan bertemu lagi dengan saya kembali. Oke, saat ini saya sedang berada di JPL 148, terletak di bagian baratnya dari stasiun Tenjo ya teman-teman. Stasiun Tenjo berada di Kabupaten Bogor, perbatasan dengan Kabupaten Tangerang ya teman-teman. JPL 148, stasiun Tenjo ya teman-teman dengan mempunyai emplacement yang sopit ya teman-teman, tidak panjang. Jadi, mungkin banyak teman-teman yang tahu kalau OKRL kalau berhenti di sini nggak full peron ya. Teman-teman mungkin pernah nonton video saya sebelumnya di sini ya, udah dua kali saya hunting di sini, di Tenjo. Nah, jadi keunikan JPL 148 Tenjo ini adalah bangunan pos JPL-nya itu digabung dengan bangunan stasiun ya teman-teman. Jadi, di sini nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada pos ya. Ke arah sana ke arah barat, ke arah Daru, Parung Panjang, Serpong Tanabang, ke arah Jakarta lah ya. Nah, sinyal keluar berada di sebelah sana, ada tanda plus juga, batas berhenti kereta, dan sana ada tiber gitu ya, tikungan gitu, tikungan lumayan ini. Di sini sering banget macet ya teman-teman, karena memang jalurnya itu nggak lurus ya, jadi ada belok. Jadi, menyebabkan macet, apalagi ini jalur antar provinsi kalau nggak salah ya. Nah, perlintasan berbungi. Akan masuk KRL Tujuan Tanabang sepertinya. JPL ditutup teman-teman. Nah, di timurnya stasiun juga ada tikungan ya, sebelah sana. Jadi, memang amplasmennya sangat kecil, dan kalau misalnya dibangun stasiun baru, ini juga mau motong jalan. Jadi, sepertinya harus dibikin jalan baru ini. Kayak JPL-nya stasiun Sudimara ya. Ya, teman-teman, KRL Tujuan Tanabang masuk di jalur 1. Waduh, penumpang KRL Tujuan Tanabang ternyata lebih banyak ya, teman-teman, daripada yang ke rangkas. JPL-nya kuning jalan baru. Teriksa dan klik di kepalisikan, serta beropi wanna siang. Maksikan dia tersingguh. J miserable, the battery on V12. Nah, dia nggak ke bagian peron ya. One-ate, call, call. Menanggah pasuan, dua. Sewame-nya. Dialynn. Berarti sampai sana teman-teman Enggak ke bagian peron Walaupun pintunya dibuka Pintu KRLnya ya Nah ini persiapan berangkat Sinyal sudah menunjukkan aspek hijau Pintu akan ditutup Nah berangkat nih ya Sembo yang 35 sudah dibungikan Dan berangkat Tujuan tanah bang ya Terima kasih telah menonton Perlintasan sudah dibuka teman-teman Langsung ngancet Dan kalau dilihat Saya lihat juga banyak truk gede teman-teman ya Mungkin Ini menjadi jalur yang cukup penting ya Banyak bus besar ya Bus besar sih kayaknya enggak ya Cuman kalau bus Bus yang lintas kota gitu Lewat sini sama truk besar ya Jadi lumayan penting nih jalur ini Makanya ini Susah nih buat bangun Stasiun Tenjo yang baru nih Yang apa ya Lebih layak ya Daripada stasiun Tenjo yang sekarang ini Yang peronnya sangat pendek sekali ya teman-teman Apalagi nanti RL itu akan ditambah ya teman-teman Jumlah panjang keretanya menjadi 12SF Yang semulanya atau sekarang itu Masih 10SF Nah ini truk nih Susahan teman-teman Emang jalannya emang Jalannya emang yang jelek ya Tuh Ini kalau bus Atau truk besar nih Oleng ini Mantap lah ya Emang benar-benar harus di Perbaiki Salah nih ya Oke kita tunggu saja Koreta berikutnya yang akan melintas Di JPL ini ya Perlintasan di sudah dibungikan Tapi belum ditutup Karena masih bersiap Persiapan akan masuk RL dari dua arah Dari arah Daru Dan dari arah Tiga Raksa Tiga Raksa sebelah sana ya teman-teman Dari arah timur Persiapan akan masuk RL Nah Kerala muncul teman-teman Nah Kerala muncul teman-teman Kerala tujuan terangkas Bitung Jalur 25 seri 47 ya Tiga Raksa Setelah terangkas Kerala muncul teman-teman Kerala muncul teman-teman Kerala muncul teman-teman Tiga Raksa Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Selamat juga dan selamat sampai dulu Berangkat nih di jalur Satu, jalur duanya udah berangkat tadi Tujuan berangkas bitong Mantap ya teman-teman untuk fibernya disana Ya perlintasan kembali dibuka Lintasannya tutup Saya mau pindah kesini Spot dari arah Bagian utaranya nih Bagian utara dari railnya Tadi kita di selatan ya Sekarang di utaranya Bagi penumpang yang bertujarai stasiun Dan akan dipersiapan untuk mempersiapkan diri anda Di peron jalur 1 Bisa serta teliti kembali tiket Serta barang bawahan anda Jangan sampai dari area stasiun Tenjung Hati-hati Satu dari arah barat Persiapan akan masuk Karal Tujuan tanah bangin jalur 1 Panas teman-teman Sekarang itu masih jam 12 Tengah satu Banyak terbesar teman-teman Makanya jalan ini cukup penting Karal Tujuan tanah bang Masuk jalur 1 Di sana juga dapat tugas JPL ya teman-teman Masuk jalur 1 Komputer lain video anaknya Stasiun tanah bang Sebagai Terbesar teman-teman Tengah itu double cabin teman-teman Lumayan langka nih ya Double kereta di lintas Langkas bitung ini karalnya ya Oke teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Hunting Karal Di JPL 148 Stasiun Tenjo ini ya Sekian video dari saya Jangan lupa beri like Comment dan subscribe Channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan info Video terbaru dari saya Oke sampai jumpa Pada video selanjutnya ya Dadah Terima kasih telah menonton